hai oke selamat pagi semuanya yang ini ada pekerjaan 206 ini di cek per abis tapi mau di standar nya soalnya ada kayak naik keras kayak naik kerobak ini mau di standarin jadi dongkrak depan belakang ya yang belakang mau dibetulin torsinya yang depan mengganti per sama cek yang lain ini kita balikin standar ya ukurannya kalau nggak salah 45 betul ya 45 ukuran ketinggian dari sini ke bodinya tapi bodinya tidak ganti sih paling nanti awalnya mau diukur dulu sebelum sebelum dibuka ya soalnya udah dirobah nih bodinya kalau yang depan sih ganti per langsung lihat itu tusak ya ini torsinya hancur ya laharnya sudah hancur nanti dibobot ini dibobot terus tinggal yang kiri coba yang kiri biasanya nggak beda jauh ya kiri makanan kanak 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 kan nah ini yang sebelah depan peri cuma segitu cuma 3 lingkaran normalnya kan 7 nanti diganti gak tau nih shock levernya udah rusak apa belum kita belum tau belum dibuka sih soalnya ini udah gak bergerak sama sekali kan si suspensinya itu kayak udah gak bergerak nanti kita lihat mulih buka dulu sama mengawal oke ini shock levernya sudah dapat ya ini copotan ini gantinya komplit soalnya nih kayak gini ya ini udah di las-las jadi udah gak bisa ini udah dipendekin jadi ini gak bisa dipasang jadi ganti komplit ya copotan shock lever sama pair ya seperti itu dua-duanya kiri kanan kalau belakang sih tetap kita bubut ya lagi dipasang sama Mang Awang nah ini lagi masang eh apa laharnya ya lahar yang kemarin hancur lagi dipasang sama Mang Awang yang barunya laharnya mana yang baru kalau dipasang yang satu udah pasang oh yang satu udah dipasang ini laharnya kayak gini udah dipasang kayak gini nih masuk ke asnya ya kesini ke arm ini sudah dibubur ya sudah dibubur dua-duanya kiri kanan jadi lagi dirakit nanti kita masukin ke mobil ya seperti itu ya dan ini sering ya kita gak bahas pemasangannya karena lihat aja di video sebelum-sebelumnya ada untuk pemasangan ini jadi ada dua lahar dalam satu arm ya untuk yang dalam sama yang luar nanti ada sealnya juga oke progressnya sudah dipasang sopleger ya sopleger sudah standar yang depan yang kanan sudah dipasang yang kanan dipasang sepleger set oh sudah yang kanan dipasang juga lagi betul nasroda nasroda montingnya rusak yang ini torsi sedang dipasang ya torsi dipasang sudah diukur ditinggikan dari awalnya ini sudah tinggal ngerapain ya sudah ditinggikan dari awalnya nanti kita lihat setelah semua dipasang nanti saya video lagi hasilnya apakah masih ceper kemarin tuh ceper sampai gak bisa sampai mantul-mantul ya gak enak banget ya buat anak muda sih gak ya tapi kenyamanannya hilang ukurannya sudah dinaikin daripada sebelumnya ini lagi masang sopleger yang sebelah sini ya nanti udah pasang sopleger pasang tromol hand rig dan sebagainya nanti kita pasang ban jadi ini lagi dipasang asroda karena kemarin juga kita ganti monting montingnya hancur jadi sekalian kita ganti ya jadi selain shockbacker monting ini lagi dirapihin yang ini sudah tuh tinggal masang ban ya sudah lengkap ini semua sudah lengkap tinggal masang ban yang ini juga sudah lengkap tinggal masang ban ya tapi kita belum tahu ketinggiannya nanti ya setelah turun ini juga sudah lengkap tinggal masang ban oke nanti kita pasang ban kita lihat ketinggiannya ya pastinya yang gak cepet lagi ini udah standar ini pengen standar pengen empuk lagi orangnya ya pengen standar lagi lah seperti sebelumnya ya itu dulu ini sudah diturunkan ya kelihatan tinggi karena ininya bodinya di roll depan juga kelihatan lebih tinggi karena ya bodinya di roll soalnya ini kan soblekernya nyopot dari 206 cepotannya jadi memang buat 206 karena ini di roll bodinya jadi kelihatan cingkang harusnya kan begini nih rata belakangnya seperti ini juga rata karena itu di body roll ya oke kita mau luruskan setir ya oke kita kendorikan dulu baut baut long tarotnya biar nanti mau diluruskan setir ya jadi itu diukur pakai benang kesana bahannya harus lurus yang satunya yang satunya dulu diikat ke ban belakang untuk mengecek kelurusan dari ban depan jauh ini masih ada tapi dikenarnya masih ya ini jauh nih miring banget ini kita luruskan yang sebelah kanan yang kiri sudah oke tinggal yang sebelah kanan jauh banget gak tau nih kalau berapa enggak ya sangat jauh banget oh masih 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 bisa jauh nah tuh tuh jadi sudah lurus ya tinggal mengencangkan setir juga sudah lurus tapi bensinnya tidak lurus ya disini sudah nyala ya itu nanti tinggal kita coba ini tinggal dikencang-kencangkan baut penguncinya kalau sudah selesai dua-duanya dikencangkan baut penguncinya jangan lupa ya lagi dikencangkan bautnya dulu dua-duanya kiri kanan setelah itu sudah kita coba ya oke sedang dicoba ya jadi yang gak enak yang belakang shock blacker sudah kaku sudah terlalu kaku yang belakang shock blacker kalau depan masih lumayan masih oke yang belakang depan masih oke tapi belakang kaku jadi itu ya terima kasih sudah nonton video ini sub indo by broth3rmax